PT MRT Jakarta membangun kawasan terintegrasi atau transit oriented development Duku Atas. TOD ini nantinya akan mewadahi enam moda transportasi di antaranya MRT, LRT Jakarta, dan kereta bandara. Informasinya akan disampaikan Nadine Utomo langsung dari kawasan Duku Atas Jakarta Pusat. Nadine, seperti apa perkembangan terkini dari proyek TOD Duku Atas dan apa saja keuntungan dengan dibangunnya TOD Duku Atas ini? Ya Zakiya, kalau berbicara terkait dengan kawasan transit terpadu ataupun TOD, transit oriented development, kita tentunya bisa bicara terkait dua hal, yaitu adalah jangka pendek dan juga jangka panjang. Baru yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT MRT Jakarta itu adalah hari minggu kemarin, tepatnya pada tanggal 3 Maret 2019, ini adalah yaitu yang pertama adalah penataan kawasan. Ini diprioritaskan untuk jangka pendek atau fokusnya pada nanti, 24 Maret 2019. Untuk jangka pendek ini, yaitu kita bisa melihat bahwa TOD ini adalah tempat berkumpulnya enam moda transportasi, namun untuk yang 24 Maret ini yaitu adalah tiga moda transportasi yang akan terhubung. Artinya penumpang bisa turun dari satu moda transportasi, turun di TOD ini, yaitu ada di dalam Taman Duku Atas, dan nantinya akan naik moda transportasi yang lain. Untuk moda transportasi yang akan terintegrasi pada 24 Maret itu adalah komuter lain, MRT Jakarta dan juga railing ataupun kereta bandara. Kalau misalnya kita melihat bahwa untuk TOD ini jika tidak hanya jangka pendek namun juga ada jangka panjang, tadi kami mengkonfirmasi kepada PT MRT Jakarta bahwa jangka panjangnya, tepatnya pada 2020 ataupun tahun depan akan membangun semacam kawasan yang betul-betul akan diintegrasikan antara moda transportasi dan juga permukiman. Nantinya akan dibangun di atas lahan 3.000 meter dengan luas bangunan 1.700 meter. Ini akan menggunakan lahan yang tadinya merupakan pasar Belora. Namun itu nanti akan ditargetkan pada 2020 dan hingga nanti ke depannya yaitu 2021. Kita juga bisa melihat ataupun memantau bahwa nantinya TOD ini juga akan menjadi tempat bagi para penumpang untuk menjadi salah satu stasiun tapi untuk enam moda transportasi yang berbeda karena selain tiga yang saya tadi sebutkan pada 24 Maret juga ada total ada enam yaitu adalah dari PT MRT Jakarta, dari LRT Jakarta, LRT Jabodebek dan juga ada dari kereta bandara dan juga yang nantinya pasti akan menjadi prioritas dari PT MRT Jakarta adalah Transjakarta itu sendiri. Kalau kita juga melihat bahwa sejauh ini lahan ataupun pengaturan kawasan yaitu adalah ada tiga blok yang sudah diatur sejak hari Minggu kemarin baik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT MRT Jakarta itu adalah blok yang masuk ke dalam kawasan Kuningan maupun Tanah Abang ada blok Tanjung Karang, blok Belora dan juga blok Landmark dari BNI. Kalau saja kita lihat bahwa TOD ini sudah masuk ke dalam peraturan Gubernur nomor 140 tahun 2017 yang memberikan mandat kepada PT MRT Jakarta untuk mengelola dari TOD yang pertama kalinya nanti akan muncul di Jakarta pada 24 Maret mendatang namun kemudian dari PT MRT sendiri menyatakan bahwa selain TOD dari Dukuh Atas atau yang ada di Taman Dukuh Atas ini PT MRT juga nantinya akan memberikan wacana kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahwa dari total ada 13 stasiun yang dikelola oleh PT MRT yaitu Transjakarta akan diintegrasikan untuk seluruhnya menjadi TOD ataupun kawasan transit terintegrasi. Kita akan melihat nantinya bagaimana efektivitas dan juga efektivitas dari TOD ini apakah kemudian semakin banyak penumpang ataupun warga Jakarta dan sekitarnya yang menggunakan transportasi umum dan juga kita akan melihat bahwa apakah nantinya ada tarif-tarif yang bisa diintegrasikan dengan adanya TOD ini. Kembali ke Anda, Zakia. Baik, terima kasih Nadine Utomo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.